Rachel Dolezal akhirnya mengakui bahwa ia dilahirkan sebagai seorang kulit putih. Rachel Dolezal mengaku ketika wawancara di acara TV The Real bahwa dilahirkan dengan berkulit putih. Sangat mengejutkan, di bulan Juni orang tuanya mempublikasikan bahwa dia bukan orang Afrika Amerika, tapi merupakan orang Eropa. Rachel berkata, terkadang apa yang kita rasakan itu lebih kuat dari bagaimana kita dilahirkan. Ya, setidaknya tidak ada lagi perkataan darinya tidak ada blukti biologis. Sekarang ia lebih memilih untuk mengatakan bahwa kita semua sesungguhnya berasal dari benua Afrika. Jadi Dolezal mengakui bahwa ia terlahir sebagai kulit putih, namun tetap mengidentifikasikan dirinya sebagai orang kulit hitam. Menarik sekali bukan? Apakah seseorang dapat bersikap demikian? Silahkan beritahu kami pendapat Anda.